Untuk meningkatkan sejahteraan perempuan khusus dari Sawalunto, Ketua Dekranesta Sumbar, didampingi Ketua Dekranesta Sawalunto dan Wali Kota Sawalunto, resmikan GBR Sarasehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan di Hal PT BA Sawalunto, Sumatera Barat. Dengan adanya GBR dan Sarasehan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan GP3M yang diadakan di Gedung Hal PT BA Sawalunto, Sumatera Barat. Dalam kegiatan ini, Ketua Dekranesta Provinsi Sumatera Barat, Haja Harneli Bahar, secara resmi membuka kegiatan GBR dan Sarasehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan peninjauan pameran UMKM dari berbagai kelompok UMKM yang ada di Sawalunto. Dalam pameran ini, seluruh stan pameran dipajang dari hasil olahan kerajinan dan makanan yang diproduksi oleh sejumlah UMKM yang ada. Untuk meningkatkan hasil produksi dan cara meningkatkan penjualan, juga dilakukan seminar kepada seluruh anggota UMKM yang ada di Sawalunto. Dalam seminar yang dilakukan, terdapat sejumlah narasumber untuk memberikan materi, juga pengalaman bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil UMKM pada kegiatan GBR dan Sarasehan. Dalam seminar yang dilakukan, terdapat sejumlah narasumber untuk memberikan materi, juga pengalaman bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil UMKM. Kegiatan GBR dan Sarasehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan ini dilakukan bertujuan agar kaum perempuan bisa melakukan kegiatan positif dan juga bisa menghasilkan berbagai hasil seperti kerajinan tangan dan juga makanan. sehingga hasilnya dapat dipasarkan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. GP3M merupakan program pendidikan pemberdayaan dengan sasaran perempuan marginal dengan tujuan meningkatkan untuk dapat meningkatkan keterampilan tradisional sesuai potensi daerah, sehingga tidak ada perempuan di Kabupaten Sawalunto termajinalkan. Melalui GP3M, Bupati berharap dapat membangun dan memicu semangat perempuan untuk lebih giat, serta mempunyai wawasan dalam manfaatkan segala potensi sumber daya alam yang bervariasi di daerah untuk dikelola dan dimanfaatkan optimal demi membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Dan juga memperbaiki daya saingnya, karena kan memang saat ini semua sektor UMKM itu nggak cuma di Sawalunto, semuanya sedang digerakkan gitu. Nah gimana caranya supaya positioning dari barang-barang produksi ini memang mempunyai kualitas yang baik dan mempunyai daya jual juga yang baik dan tentunya bisa dipasarkan juga dengan lebih baik dengan berbagai cara inovasi pemasarannya yang bisa dilakukan. Ini menunjukkan bahwasannya memang kepedulian daripada pemerintah untuk membina, mengarahkan, dan melatih daripada UMKM ini melihat potensi-potensi yang memang diputuhkan pasar. Inovasi, kreativitas, inovasinya sangat diputuhkan. Dari Sawalunto, Sumatera Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Ya nanti kita hubungan pertanyaan.